Dan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga Jadi Allah SWT memberikan rezeki kepada orang yang berpakwa Dari cara yang tidak diduga-duga hadir sekalian Gaji itu bisa terbatas, tapi penghasilan bisa tidak terbatas Kita tidak tahu berapa rezeki kita Ketika kita bertakwa kepada Allah Maka ada jaminan Allah SWT tentang rezeki kita Diberi kemudahan dan diberi kenikmatan Di dalam mendapatkan rezeki hadir sekalian Wal-yusru dan kemudahan Kemudahan di dalam memperoleh rezeki Wa'alhmul ajri dan besarnya pahara yang diberikan oleh Allah Jadi di dalam alenia ini Jaminan Allah kepada orang yang bertakwa adalah Jangan keluar dari kesulitan yang menghimpit Rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka Kemudahan urusan-urusan hidupnya Dan pahala yang terlimpah di sisi Allah SWT Kalau Allah SWT berfirman Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Allah buatkan baginya jalan keluar Jadi Allah berikan orang tersebut jalan keluar dari kesulitan-kesulitan yang dia hadapi Allah berikan rezeki dari arah yang tidak dia duga-duga Dari arah yang tidak dia sangka-sangka Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Allah akan jadikan urusannya mudah Hadir sekalian Jadi orang yang bertakwa kepada Allah Urusannya mudah Urusan kita kelihatan sulit Karena tidak dibantu oleh Allah Tapi kalau dibantu oleh Allah Urusan kita mudah Berarti persoalan kita tinggal bertakwa kepada Allah SWT yang benar Lalu Allah berikan kemudahan-kemudahan di dalam hidup ini Hadir sekalian Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Allah akan hapus kesalahan-kesalahannya Dan Allah berikan pahala yang besar Allah besarkan pahala baginya Jadi orang yang bertakwa kepada Allah Kesalahan-kesalahannya Allah hapus Dan Allah berikan karunia yang besar Dalam kitab ini sudah ada Nama suratnya dan ayat berapa Tinggal disimak di rumah Nanti dicari Ini surat At-Tolak Surat yang ke-65 Ayatnya ayat 2-5 Kita lihat Itu bisa dicari Kalau yang bentuknya kitab kuning Itu labah saja semuanya Tidak ada alenia Tidak ada surat Pokoknya semua lurus-lurus saja Terus sampai akhir Tapi ini kitab yang sudah dimudahkan Hadir sekalian Kitab yang sudah dimudahkan Yaitu sudah ada ayat Al-Quran-nya Sudah ada harokatnya Kalau ayat Al-Quran Hadir sekalian Kita lanjutkan Wamin zalika Di antara hal itu Di antara keutamaan Yang diberikan oleh Allah Kepada orang yang bertakwa Al-Wahdu biljannah Dijanjikan oleh Allah Dengan surga Kalau Allah Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Tilkal jannatul lati Nurithu min ibadina Man kana takiyah Itulah surga Yang kami wariskan Untuk hamba-hamba kami Yaitu orang-orang yang bertakwa Jadi Surga itu Allah wariskan Kepada hamba-hamba Allah Hamba-hamba Allah Allah tegaskan Man kana takiyah Yaitu orang yang bertakwa Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sebagian kita mungkin Mengaku hamba Allah Tapi Allah tegaskan Hamba Allah itu Man kana takiyah Yaitu orang yang bertakwa Kepada Allah Kita mengaku hamba Allah Itu mudah Namanya kita ngaku-ngaku Tapi diakui Atau tidak Kehambaan kita Kepada Allah Nah itu yang tahu Hanya Allah hadirin sekalian Hamba Allah Adalah orang-orang yang bertakwa Orang-orang yang dijanjikan Surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Wa khawla ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Masalul jannatillati Wuhidal mutakun Perumpamaan surga Yang dijanjikan oleh Allah Untuk orang-orang yang bertakwa Jadi Allah subhanahu wa ta'ala Menjanjikan surga Hanya untuk orang-orang yang bertakwa Wa uzlifatil jannatu lilmuttaqin Surga itu didekatkan Untuk orang-orang yang bertakwa Firman Allah berikutnya Inna lilmuttaqina inda rabbihim Jannatin na'im Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa Di sisi Tuhan mereka Adalah surga yang penuh Dengan kenikmatan Inna lilmuttaqina Fi jannati wanahar Sesungguhnya Orang-orang yang bertakwa itu Di dalam surga-surga Dan sungai-sungai Di sini dijelaskan bahwa Di dalam surga itu ada sungai Hadirin sekalian Ada sungai susu Ada sungai madu Di dalam hadis Ada sungai khomer Khomer itu arab Atau minuman keras Jadi yang di dunia itu Haram Di surga sudah tidak Haram lagi hadirin sekalian Maka kita bisa Meminumnya hadirin sekalian Jadi orang-orang yang bertakwa Orang-orang yang bertakwa Allah masukkan ke dalam surganya Allah Dan di dalam surga itu Ada sungai-sungai Yang jernih airnya Dan bisa kita minum hadirin sekalian Fi maq'adi sidikin Di tempat yang menyenangkan Jadi di tempat yang menyenangkan Indah malikin muktadir Di sisi Allah Malikin raja Muktadir yang berkuasa Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Yang berkuasa hadirin sekalian Dengan demikian Kita berusaha Semaksimal mungkin Untuk senantiasa bertakwa Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Apa saja yang Allah perintahkan Kita berusaha Sekuat tenaga untuk melaksanakannya Dan apa-apa yang Allah Marang berusaha kita Menjauhi sejauh-jauhnya Insya Allah Kita menjadi orang yang selamat Di dunia dan akhirat Ini saja yang dapat saya sampaikan Terima kasih atas perhatian Mohon maaf apabila ada Kata-kata yang kurang berkenan Wa billahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton werep Terima kasih.